Pemirsa Lion Air membatalkan 14 penerbangan dari dan ke Bandara Jalaludin Gorontalo karena penutupan bandara berlangsung hingga Rabu 2 Mei mendatang. Sementara itu hingga kini badan pesawat Lion Air yang tergelincir di Bandara Jalaludin masih belum berhasil dievakuasi dari runway. Pesawat Lion Air yang tergelincir pada minggu petang kemarin masih berada di rumput di sekitar runway dengan kerusakan roda depan. Selain roda, mesin di bagian sisi kiri dan kanan pesawat juga mengalami kerusakan. Saat ini proses evakuasi masih menunggu tim KNKT dari Jakarta yang membawa peralatan yang akan membantu proses evakuasi. Sementara itu terkait pembatalan 14 jadwal penerbangan, pihak Lion Air telah menginformasikan kepada seluruh calon penumpang dan akan memfasilitasi terkait pembatalan dan juga pengembalian dana tiket. Ya kita hitung aja untuk jarak tempuh dari Manado ke Korontalo kan sekitar 8 jam kalau kita balapan kan. Kalau pakai kendaraan dengan beban gitu mungkin bisa 10-12 jam. Tapi ini kita lagi ngitung-ngitung dari teknik operasi dari bandara.